Intro Hai guys, balik lagi nih di video MichuTV Kali ini kami ingin berbagi cerita nih tentang pemasangan kanopi di rumah kami Mulai dari bahan apa saja yang kami gunakan hingga berapa dana yang diperlukan untuk membuat kanopi ini Ikuti terus ya video kami Jenis kanopi yang kita gunakan adalah Alderone Double Layer ya Atap alderone jenis ini mempunyai bentuk yang bergelombang dan dilengkapi juga dengan rongga-rongga yang terbuat dari bahan UPVC Untuk rangkanya sendiri, kami gunakan jenis besi holo galvanis Kami memilih besi holo galvanis ini karena memiliki ketahanan terhadap korosi yang lebih baik daripada besi holo hitam dan berkarakter kokoh Lapisan galvanis ini terdiri dari 97% unsur coating zinc atau seng Kurang lebih 1% unsur coating aluminium dan sisanya lagi adalah unsur bahan lain Nah untuk spek besinya sendiri, di rangka utama keliling menggunakan ukuran 4x8 Untuk rangka dalam menggunakan ukuran besi 4x6 Dan untuk ukuran besi kakinya menggunakan 5x10 agar terlihat kokoh ya Agar gak terlalu mengganggu tetangga, untuk pengerjaan rangka kanopi mulai dari pemotongan hingga pengecatan dilakukan di workshop abang kanopinya ya Jadi si abangnya ini tinggal merakit dan finishing aja saat di lokasi rumah kita Namun untuk pengerjaan pemasangan kanopi seperti ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama loh guys Ini kami mulai dari pukul 8 pagi selesainya sekitar jam 6 sorean Yang membuat lama tentunya detailing kanopi ya Jangan sampai kanopi yang kita pasang ada bocor atau cat tidak rata Oh iya guys, ngomong-ngomong tentang bocor saran kami ya di setiap selah antara besi hollow dengan tembok rumah Agar dikasih serat kasa dan aqua proof yang cukup ya guys Biar rumah kalian gak kebocoran Untuk model kanopi ini kami menggunakan berbentuk L ya Jadi sengaja gak full sampai taman karena rencana kami mau menanam pohon-pohon kecil buat segar-segaran mata gitu lah Tapi resikonya ya memang kalau hujan besar masih tampias ya ini air hujannya ke teras Setelah selesai diukur balennya, mulai dipasang kaki-kakinya ya Jenis besi hollow galvanis ini mempunyai berbagai keunggulan seperti Melindungi besi atau baja terhadap karat dalam jangka waktu yang lama Karena memiliki lapisan seng yang relatif tebal Untuk biaya pemeliharaan terhadap korsi ini rendah sekali ya Karena besi ini telah dilapisi oleh lapisan anti-karat Dan permukaan besi atau baja lebih tahan terhadap goresan Model kanopinya sendiri kami sengaja pilih yang ada talang airnya ya Dengan 3 pipa pembuangan air supaya praktis Jadi ketika hujan turun, airnya tidak menyebar jatuhnya Untuk ukuran kanopi sisi kartport kurang lebih lebarnya sekitar 3,3 meter Panjang 4,2 meter Sedangkan untuk kanopi area teras Lebarnya sekitar 3,7 meter dan panjangnya 2 meteran ya Untuk kaki kanopi ini awalnya kami gunakan hanya dua sisi Yaitu di sisi kanan dan kiri saja Plus ada kaki kecil di area topi teras Agar sisi tengah rumah terlihat clean dan tidak ada tiang terlihat Namun setelah beberapa hari kami menggunakan dua kaki tersebut Kami merasa kurang puas ya Karena ada kemiringan di sisi kanopi yang tidak ada kakinya nih Selain itu, saat turun hujan Airnya hanya jatuh di talang air sisi yang cenderung miring turun tersebut Yang menimbulkan kekhawatiran bagi kami Karena sisinya lebih miring ke kiri Akhirnya kami menghubungi bang kanopinya lagi nih Untuk menambahkan kaki di tengah Sehingga bisa lurus Dan pembuangan aliran airnya terbagi rata di setiap sisi pembuangan talangnya ya Kelebihan dari kaki di tengah Atap alderon jenis ini adalah ketahanannya yang lama Dan mampu untuk menghadapi sinar matahari yang terik Dan terpaan air hujan yang deras Kami memilih jenis atap alderon double layer ini Meskipun sedikit lebih mahal dibanding jenis lain Karena alderon tipe ini sudah terbukti lebih ampuh Dalam menahan panas dan radiasi matahari Selain itu kemampuan dari atap ini dalam meredam suara bising dari luar juga cukup baik loh guys Dan bisa dijadikan rumah menjadi lebih tenang Dengan bentuknya yang bergelombang dan mempunyai rongga-rongga ini Menjadikan atap alderon menjadi lebih kuat dan kokoh Selain itu atap ini juga gak akan mudah untuk hancur dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama Bahkan ada yang klaim kuat hingga 15 tahun loh Ya semoga saja benar-benar awet ya guys Lumayan bocor juga nih kalau harus bolak-balik ganti atap karena harganya yang lumayan mengurus kantong ternyata Oh iya tadinya kami pengennya menggunakan warna hitam untuk semua besi holonya Namun karena kebijakan perumahan kami harus menggunakan cihat putih jadi kami ikutin saja ya Ini penampakan pengerjaan di atas atap kanopinya ya cukup rapi sih menurut kami Jadi setelah di scrub di setiap bautnya itu dikasih silent ya biar gak rembas di titik-titik bautnya Untuk harganya sendiri kurang lebih kami habis sekitar 13-14 jutaan loh ya Ini tentunya tergantung ukuran besi holonya yang digunakan dan jenis alderonya Semoga video kami bisa jadi referensi atau gambaran bagi teman-teman yang ingin membuatkan opi di rumahnya masing-masing ya Itu aja ya video dari kami Jangan lupa untuk support channel kami dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!